Tidak terbilang banyaknya tahun yang telah dihabiskan lautan Papua untuk melayani insan-insan yang berteduh di sepanjang garisnya dengan kekuatan, kemegahan, dan keindahannya. Insan-insan bergegas untuk melabuhkan sauh, meneguhkan pundak, dan berkarya atas ciptaan yang dipercayakan padanya. Fak-Fak, salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Papua Barat, merupakan salah satu daerah yang identik dengan wisata alam, wisata religi, wisata budaya, hingga wisata sejarahnya. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Be'a dan Cukai Tipe Madia Pabian Cefak-Fak yang merupakan salah satu-satuan vertikal kantor wilayah Direkturat Jenderal Be'a dan Cukai khusus Papua turut menjadi saksi atas luhurnya alam dari bumi Papua. Ikut mengawasi tiga kabupaten di Provinsi Papua Barat, Be'a Cukai Fak-Fak turut melayani dan mengawasi beberapa situs pengolahan sumber daya alam. Di antaranya adalah kegiatan ekspor gas alam cair atau LNG di teluk bintunya, serta pengolahan wood chip yang merupakan kategori aktivitas produksi di bidang kehutanan. Selain kegiatan ekspor dan impor, Be'a Cukai Fak-Fak mengawasi peredaran barang tena cukai dengan melakukan operasi pasar yang bekerjasama dengan instansi terkait, serta memberikan asistensi kepada pengguna jasa skala besar hingga UMKM. Salah satunya adalah eksportasi pala. Komoditas rempah primadona yang telah diperdagangkan sejak dahulu, kini menjadi salah satu kegiatan ekstraksi UMKM yang diampu oleh Be'a Cukai Fak-Fak. Kemudahan dan fleksibilitas, beberapa dari sekian banyak daya pikat pelayanan kami. Kami hadir dengan Sinovac, sistem aplikasi yang dirancang untuk membantu pengguna jasa dalam mengajukan layanan secara digital, pelacakan layanan secara real-time, hingga konsultasi dan layanan pengaduan secara online. Kewenangan untuk mencegah pelanggaran di bidang kepabayanan dan cukai di wilayah perairan menjadi salah satu dorongan bagi Be'a Cukai Fak-Fak untuk aktif menjaga Laut Papua dengan melakukan patroli laut. Untuk menunjang kegiatan pengawasan dan pelayanan tersebut, Be'a Cukai Fak-Fak dibantu oleh satu unit tugas yang bertempat di Kabupaten Fak-Fak, satu pos bantu di Kabupaten Kaimana, serta satu unit kapal patroli. Wilayah pengawasan yang luas menjadi tantangan tersendiri bagi Be'a Cukai Fak-Fak. Kolaborasi dan sinergi berbagai pihak berperan penting dalam mempercayakan Be'a Cukai Fak-Fak untuk dapat memenuhi visinya. Menjadi institusi pemerintah terbaik yang memenuhi standar internasional. Saya, Ferry Hadi, Kepala Kantor Be'a Cukai Fak-Fak, beserta seluruh jajaran berkomitmen untuk memberikan pelayanan dan pengawasan terbaik kepada seluruh masyarakat dan pengguna jasa kami. Kami telah mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi sejak tahun 2021. Saat ini, kami sedang dalam proses pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Beberapa perbaikan yang telah kami lakukan diantaranya adalah peningkatan intensitas dan coverage pelayanan dan pengawasan, pemberian dukungan UMKM agar bisa naik kelas dan siap ekspor, serta optimansasi pemanfaatan aset untuk mendukung kegiatan kemasyarakatan dan mitra kerja kami. Dukung kami untuk menjadi lebih baik sesuai moto kami. Tomat, totalitas melayani dan mengawasi. Be'a Cukai Fak-Fak, torah mantap. Be'a Cukai, makin baik. Be'a Cukai Fak-Fak, totalitas melayani dan mengawasi.